Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Supaya tidak terlalu tegak, saya awali cerita saya ini dengan anekdot yang lazim biasanya adalah anekdot yang dikaitkan dengan suku terdekat kami, yaitu Madura. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Orang-orang yang sekitar situ sudah teriak-teriak, Dul, ayamu seburat, Dul, kamu pegangin Dul. Katanya si Dul, tenang, tidak usah bingung, alamatnya ada di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Antara gagasan-gagasan besar dari siapapun tokoh-tokoh kita, atau gagasan-gagasan mulia dari masyarakat kita, agar nyambung antara yang satu dengan yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Selama ini, selama ini. Terima kasih. Pak Nusai. Terima kasih. Benar. Seleksi berikutnya. Benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ... 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 d ... ... ... Suka atau tidak suka, saya ingat contoh di industri penyiaran pertelefisian, kita mau atau tidak mau digital switch on is a must. Analog switch off is a must. How you get that? Macam-macam utaranya, si won't ask, tetapi kita dituntut untuk bermigrasi ke digitalisasi. Kalau di industri petelefisian tanpa untuk menciptakan polemik, saya ingin bertanya, ada berapa banyak perusahaan-perusahaan petelefisian yang ada di Indonesia ini? Atau berenggali yang masih di Asia Tenggara ini, yang memproduksi TV analog lagi. Ada berapa banyak? Kalau kita ke, apa namanya, tempat jauh TV ini. Dari Menteri Udegara Komor, kita nggak tahu nih. Apa namanya itu? Electronic City. Di sana kita lihat, TV digital HD, Super HD. Mana ada yang anak-anak apa? Raya pemilih TV apa? TV HD. Itu yang banyak beli. Ini YLKI, kalau tahu, bisa ribu-ribu. Raya beli TV ya? HD. Pulang rumah yang datang, berita TV apa? Kita semua tahu nih. TV analog yang ditransmisikan oleh station TV. Biar Tuhan memiliki sekian banyak untuk membeli TV digital. Dia dilayani dengan TV analog. Kita dituntuk harus bermigrasi Pak. Kita harus bermigrasi. Apalagi dengan semua ekonomi, ekonomi, dan komersial di Bali gitu. Kalau masuk ke digital. Ini satu contoh. Bermigrasi. Apalagi pada saat kita masuk ke era 5G. Revolusi digital. Pertelevisian, media. Semuanya berubah landscape. Berubah. Berubah dasar. Dan kita harus siapkan untuk bermigrasi ke sana. Refleksi saya hari ini pada PES tahun 2019. Bukan konten PESnya saja Pak. Bukan konten yang dikonsumisikan pada masyarakat. Tapi yang saya ingin kita melakukan satu kesadaran bersama. Bahwa ada satu perspektif. Yang akan kita sampai. Ada roadmap yang akan kita tempuh. Menuju Indonesia di era digital. Di bidang PES. Nah ini harus kita lakukan bersama-sama. Harus kita berubah cara berpikir kita. Ya. Bagaimana menuju ke sana. Dan tanpa itu. Maka kita sulit. Untuk memenangkan era itu. Kita mempunyai tugas untuk memenangkan era baru. Dunia baru. Dunia baru. Dunia digital. Dan kemudian kominfo. Untuk dengan semang hati. And really I will do. Yang terbaik yang bisa saya lakukan. Do the utmost that I can do. To serve my country. To serve our country. To serve kebebasan world. PES yang saat ini. At the point of November. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Emmat. Chesong. Are you? Terima kasih.